dan tiang niku solawat ini hukumnya sunnah bahkan ketika seseorang bersolawat dijamin dia pasti tidak akan wafat kecuali melihat wajahnya Nabi Muhammad dan hukumnya solawat menurut madhab syafi'i yang ketiga yaitu al makruh makruh gak boleh tetapi indah sufi'ah terhadap para sufi para romokiai yang keren-keren mengatakan makruh ini mbotenenten makruh itu ya haram gak ada cerita ini makruh ini sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan dia tidak mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan dia mendapatkan bahala itu yang namanya maka hukumnya makruh maka ini termasuk daripada perbuatan yang tidak mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan bahala ulama sufi'i tiang-tiang niku sing alim sing warok maka mengatakan makruh itu tidak ada apa sebab hukum makruh itu terjadi karena sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad makruh ini asali hukum makruh itu berasal sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak disenangi oleh Nabi Muhammad dan ini termasuk dalilih biawak makan biawak dosbundi terjadi di dalam usul fikihnya seseorang nikulik dahar biawak biawak duduk komodo tekeh duduk duduk nyabik itu kemintar biawak itu bentuknya bener kayak nyabik tetapi berada di gurun pasir sana itu di padang pasir itu kini orang-orang itu kini ya tekeh itu komodo nyabik maka biawak itu pernah dilakukan oleh dimakan kali Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar Nikum mendek biawak ketika dibelah oleh Sayyidina Umar badi di dahar kanjing Nabi merengut dan berpaling maka itu menjadi hukum yang makruh sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad s.a.w apa gelem panjenengan ngelampai sesuatu yang tidak dicintai oleh Rasulullah s.a.w yang keempat berikutnya yaitu hukumnya haram solawat iso haram iso kapan di tempat-tempat yang tidak tepat ojo pasadus asalamu s.a.w 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 luar biasa apa solusinya bersolawat kepada Sayyidina Muhammad s.a.w 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 panjenengan 40 hari mengamalkan ini s.a.w ekonominya pasti akan ditingkatkan oleh Allah s.a.w tindak pMacai s.a.w ini main dengan pawaan-pawaan kiri di pawaan ini ada pawaan kuru dan pawaan lemuh lalu pawaan kuru makan makan baskom goreng satu wajan kuru ceking pawaan kuru bisa-bisa apa yang dipanggil bagi buah sikat jagung sikat pengguna pengguna wajan kuru tak demik wajan kucing lalu lalu pawaan kuru wajan kuru wajan kuru lalu pawaan lemuh makan saidi wajan tetap tidak wajan wow lalu pawaan saya akan mempercayai tidak bisa sepawaan-pawaan hasilnya sepawaan kiri masih mergap isu sampai sore tutup tutup saya akan mempercayai sepawaan kiri sepawaan kiri ada yang ada tapi mereka mau sepawaan suga orang tahu mergawe omah ngopi, rokokan ngopi, rokokan cangkran untuk dinding itu suga sepawaan suga tak tahu mas, apa ini orang tahu mereka tahu mergawe kamu ada yang ada kamu ada yang ada pelebaran pabrik terus pawaan suga pawaan suga maka ini mudah-mudahan pawaan kiri mudah-mudahan suga amin ya rabbal maka ini mau salawat Allahumma suli ala syidina muhammadin karimil abai wal umahad ayo monggo, kau boleh ditulis kudu diapal no iqijasa tidak boleh ditulis kudu langsung apal insya Allah panjenengan masalah ekonomi insya Allah diparangi gelangsar setua kali Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma suli ala sayyidina muhammad karimil abai wal umahad Allahumma suli ala sayyidina muhammad karimil abai wal umahad ini ku insya Allah panjenengan serius mengamalkan mudah-mudahan singdui permasalahan apapun mudah-mudahan digelangsarakan dimatuh Allah subhanahu wa ta'ala kudu ayo tak ayo y y y y y selamat menikmati